Saudara Presiden Jokowi melarang pejabat dari Menteri hingga ASN menggelar kegiatan buka puasa bersama. Hal ini dilakukan karena saat ini masih penanganan COVID-19 dan dalam masa transisi dari pandemi menuju ke endemi. Presiden Jokowi saudara meminta kegiatan buka bersama di kalangan pejabat dan aparatur sipil negara selama bulan sucurama dan tahun ini ditiadakan. Alasannya karena penanganan COVID-19 masih dalam masa transisi dari pandemi menuju endemi. Oleh karena itu perlu kehati-hatian agar kasus COVID-19 tidak kembali melonjak saat bulan Ramadhan. Larangan buka bersama yang tertuang dalam surat Sekretaris Kabinet nomor 38 telah dikonfirmasi langsung Sekretaris Kabinet Ramono Anu. Dan dalam surat tertulis alasan Presiden Jokowi melarang kegiatan buka bersama bagi pejabat dan ASN di Ramadhan tahun ini. Karena sekarang penanganan COVID-19 dalam masa transisi dari pandemi menuju endemi. Sehingga perlu kehati-hatian. Presiden meminta Menteri Dalam Negeri menindaklanjuti arahan kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Dan untuk membahas soal larangan buka puasa bersama bagi ASN dan pejabat, saat ini kami sudah bersama dengan Menpan RB, Abdullah Aswar Anas. Selamat petang Pak Menteri. Selamat petang. Pak Aswar, ini kenapa sih sampai ada larangan buka kiatan bersama pada saat bulan suci Ramadhan? Alasannya apa Pak? Ya ini arahan beliau dan melanjutkan dari tahun-tahun sebelumnya ya. Dan memang ini masih transisi dari pandemi menuju endemi. Dan tentu ini punya makna yang baik bagi ASN juga. Dan upaya untuk memperkuat silaturahmi tentu tidak harus dengan buka puasa bersama. Dan kami makna ini Bapak Presiden ingin memberikan dorongan yang kuat agar kualitas berkeluarga di bulan Ramadhan ini bisa terus dijaga dan ditingkatkan. Sehingga ASN mungkin bisa buka puasa dengan keluarganya selama musim Ramadhan ini sehingga kualitas keluarga ke depan akan jauh lebih meningkat. Dan ini mulai berlaku hari ini di hari pertama bulan Ramadhan? Ya karena edaran dari arahan dari Bapak Presiden yang ditangani oleh Pak Seskap itu tanggal 21 dan berlaku sejak hari ini. Dan tentu bagi kita karena Bapak Presiden adalah pembina tertinggi dari ASN maka kita wajib mematuhi sungguh pun tidak harus ada sanksi. Karena ini arahan tetapi kita wajib mematuhi dari aparatur sisi negara dan para pejabat di pemerintah. Oh jadi ini tidak ada sanksinya bagi yang melanggar misalnya pada saat ketahuan buka puasa bersama Pak Menteri? Ya ini kan arahan ya dari belakang. Oke jadi ini adalah arahan tapi ini arahannya hanya untuk ASN saja? Ya mohon izin Pak Menteri boleh dibuka lagi untuk suaranya? Jadi pertanyaan saya sebelumnya apakah untuk tidak ada sanksi tapi arahan saja arahan ini hanya berlaku untuk ASN saja untuk tidak menggelar buka puasa bersama saat Ramadhan Pak Menteri? Ya kalau tadi Pak Menteri mengatakan bahwa tidak ada sanksi bagi yang melanggar karena ini adalah bersifat dalam bentuk arahan untuk tidak menggelar kegiatan buka puasa bersama baik untuk pejabat dan juga ASN. Tapi apakah hanya berlaku khusus untuk ASN atau semuanya di semua lini dan sektor termasuk di berbagai daerah? Saya kembali coba mau menanyakan hal ini kepada Pak Menteri sambil memperbaiki komunikasi. Pak Menteri ya sambil memperbaiki komunikasi saudara memang ini adalah aturan soal larangan untuk tidak membuka puasa bersama. Ini tertuang dalam surat yang mulai berlaku tadi Pak Menteri bilang atau Menpan RBA Suwar Anas bilang mulai berlakunya adalah mulai hari ini atau di hari pertama bulan Ramadhan. Jadi Pak Menteri pelarangan ini hanya berlaku untuk ASN saja atau keseluruhan? Ya tentunya arahan untuk ASN tapi untuk masyarakat tentu tidak ada pelarangan. Jadi ini ASN dihimbau diberikan arahan tentu tidak menggelar buka puasa bersama di kantor dan tentu merajut silaturahmi tidak harus dengan buka puasa bersama di kantor ya. Bisa dengan WA Grup, dengan komunikasi dalam merasa pembangun silaturahmi. Dan sekali lagi ini arahan ini kami maknai sebagai bagian dari ikhtiar dari Bapak Presiden untuk memberikan kesempatan saya kira ya kepada kita untuk meningkatkan kualitas berkeluarga kita dan tentu alasan yang pertama sudah sangat jelas tadi disampaikan oleh Mbak tadi adalah ini masih transisi dari pandemi menuju ke, apa namanya, masih transisi ya. Dan mudah-mudahan ke depan ini COVID-19 ini semakin hari akan jauh semakin membaik dari yang diharapkan dari waktu kuat. Tapi kalau misalnya nggak ada sanksinya, ini bentuk pengawasannya gimana Pak Menteri kan bisa aja buka puasa di luar tanpa menggunakan seragam ASN atau pegawai? Ya, tetapi sederhana arahan ini dari tahun kemarin sudah cukup efektif Mbak ya. Jadi kantor-kantor tidak ada lagi buka bersama, ASN tidak lagi jadi panitia-panitia buka bersama. Ini untuk mendorong sekali lagi agar kualitas Ramadan tahun ini dari waktu-waktu bisa jauh lebih baik bersama keluarga. Kira-kira gitu. Nah tapi kalau misalnya untuk pengawasan di masing-masing daerah sendiri gimana kan banyak sekali, bahkan jutaan ASN dan pejabat ini tersebar di seluruh daerah Pak Menteri? Ya, ini kan arantar persen jelas, Kementeri diminta menindaklanjuti sebagai pembina kepegawaian kita dan Pak Menteri telah menindaklanjuti ke para gubernur, para bupati, dan para bupati dan para gubernur telah meneruskan. Misalnya kami sendiri berencana hari Senin besok akan ada buka bersama di kantor. Tapi begitu keluar edaran ini, maka kami batalkan. Kami cukup setelah sholat zuhur, kami laksanakan sholat berjamaah dan sekaligus ada tultum untuk meningkatkan pemahaman dari kualitas pelaksanaan bulan Ramadan. Jadi kami ubah setelah habis sholat zuhur, ada kuliah singkat. Jadi tidak lagi dengan buka bersama yang semula kami rencanakan. Tapi Pak Menteri, kalau misalnya masyarakat yang melihat misalnya ada pegawai yang buka puasa bersama, kita atau pejabat misalnya, kita bisa nggak melaporkan hal ini? Dan kalau bisa laporannya kemana Pak Menteri? Iya, bagaimana Pak? Kalau misalnya kita masyarakat nih ketemu Pak pada saat di luar ada yang ternyata buka puasa bersama, ini ada aduan hotlinenya nggak sih Pak untuk masyarakat bisa mengadu? Iya, jadi nanti bisa disampaikan. Tentu nanti inspektorat bisa melihat, bisa mengkaji sejak mana ya pelanggaran yang dilakukan. Jadi ASN harus mematuhi arahan dari Bapak Presiden ini dan bila melanggar sekali lagi nanti bisa disampaikan di Pemda atau Provinsi dan nanti inspektorat bisa menilai lanjut dari pelanggaran. Surat larangan untuk buka puasa bersama mulai berlaku hari ini. Terima kasih Pak Menteri Menpan RB, Aswar Anas sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Baik, terima kasih Pak.